Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel YouTube Juragan Kingko kali ini kita akan review unit ke-116 ya ini sudah melalui tiga tahap proses restorasi ini proses restorasi yang terakhir sebetulnya belum finish ya cuman owner nya stop sampai disini jadi harusnya ini bisa lanjut ke tahap proses restorasi bodi ya untuk ceketnya begini ini memang permintaan orangnya tidak diberaskan bodi contoh masih original kita akan bahas step yang ketiga ini step yang ketiga finishing yaitu yang pertama adalah ini headlamp headlamp ini kita poles ini sebelumnya kuning banget ini sekarang sudah kita boleh sudah kemudian ya udah kincang lagi lalu batoknya main batok ini patah-patah ya jadi baut-bautnya seperti baut disini disini itu dudukan bautnya kan disini di baut batok yang biru ini udah pada patah semua termasuk baut-baut semua baut-baut di atas sini juga ada baut itu sudah ada patah ini kita ganti baru lalu ya perintahan penawarannya minta juga spion orisinalnya Kimco ya ini sektor depannya guys ya nih masih bodi Ori kita hanya poles saja sedikit sini sudah keluar warnanya ya Nah terus giliran di bagian jok-joknya kita sudah ganti kulitnya dan ini juga sudah lalu proses tambah busa juga satu lagi adalah di joknya ya kita buka dulu joknya ini ada bagian yang mana sudah ada retakan patah begini ini kita bikin plat ya ini pakai plat besi dari dalam ya sebelum ganti busa jok kita kasih plat supaya tidak melebar ya jadi ketahan oleh plat kalau orang duduk jadi enggak melebar oke lalu di full-step belakang Nah untuk netika 21 ini ada kelemahannya itu untuk boncengan itu full-stepnya di depan ini terlalu terlalu kecil ya terlalu kecil nggak nyaman kalau naruh di sini jadi kita tambahkan full-step di belakang ini seperti ini ya full-stepnya baru ini dari merek Jepang lalu tambah karet ini juga jadi sudah lebih nyaman untuk yang bonseng ya lalu ada sektor satu lagi kemarin di CDI nya sudah CDI letaknya di sini CDI nya kemarin kita ganti baru karena pas saya tes drive jalan itu mau bawa ke jalannya ternyata kita ganti CDI nya di kotak bawah sini ya CDI dan aki yang kita ganti sudah oke oke nah total ini semua nanti kita akan lihat di deskripsi apa saja juga sudah kita setting ulang setelah turun mesin kemarin ini sudah jalan 500 km ya dan sudah kita setting ulang clap nya dan juga kita ganti oli nya suara mesinnya kita dengarkan halus banget ya biasanya suara mesinnya halus ya adem seperti bingkok keluar yang terbaru dari seorong ini ini sudah siap kirim ke owner nya kembali ke owner nya ini hanya sebetulnya tinggal satu tahap lagi yaitu proses restorasi cat bodi nya teman owner nya berarti di sini mempertahankan originalitas daripada bodi nya ini gitu ya apa-apa yang penting sudah oke semua video nya nanti lihat di deskripsi ya guys ya semoga inspirasi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.